KOMANDAN KORPS UTARA MILITER ISRAEL Pasalnya, selama perang dengan Gaza dan ditambah berkonflik di Lebanon, setidaknya Israel kehilangan 10.000 tentara. Angka ini disebutnya setara dengan satu divisi penuh. Terbaru, Kementerian Kesehatan Israel melaporkan setidaknya 66 tentara Zionis Karat dalam 24 jam. Dari angka tersebut, tercatat 36 tentara dirawat di Rumah Sakit Israel Utara. Sehingga jumlah total tentara Israel yang sekarat dan dirawat di Rumah Sakit meningkat menjadi 22.240. Angka itu terhitung sejak operasi militer Badai Al-Aqsa pada 10 Oktober 2023 silam. Media Israel melaporkan perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan Israel di Gaza Utara. Zionis pun mengakui perlawanan Palestina membuat kehancuran bagi Israel. Termasuk kendaraan militer hancur hingga jatuhnya korban jiwa di antara tentara IDF. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!